Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya kali ini kita akan service microwave ini jadi mereknya ini Samsung ya Nah di sini keluhannya itu tidak panas ya jadi kita tes dulu jadi posisinya kita setet Nah seperti ini ini nyala ya di dalam juga muter lampu nyala tapi tidak panas Nah nanti kita akan cek satu persatu komponennya jadi dalamnya itu seperti ini teman-teman disini komponen yang perlu dicek yang perlu dicurigain itu yang pertama ini namanya magnetron dah ini magnetron yang menimbulkan panas ini saya saya engatkan dulu Oke kemudian nanti setelah kita cek ini kemudian kita cek kapasitor kapasitor disini Apakah rusak apa normal kemudian setelah itu nanti kita cek di traponya jadi mungkin kalau dilihat dari fisiknya setelah kita nyalakan masih fungsi masih nyala cuman tidak panas Nah itu kemungkinan kerusakannya kalau enggak di magnetron ya kalau enggak di inputnya itu dari trafo kalau enggak dari kapasitornya Oke pertama yang perlu kita cek itu adalah magnetronnya kita lepas dulu kabel inputnya ya yang powernya disini Oke setelah dilepas jadi kita copotin ya bautnya ada di atas kita lepas dulu nah jadi sudah terlepas ya nanti kita cek dulu apakah magnetron ini rusak apa bagusnya nah langkah pertama kita ngecek ini temen-temen ya kita arahkan apa muli tesernya itu ke ometer kemudian kita cek kaki ini kaki inputnya dua nah disini menandakan nol berarti normal ya kemudian kita cek sama bodinya jadi kita cek salah satu kakinya kemudian kita tembalkan ke bodinya kita ubah dulu benar kita ubah dulu modenya itu pakai ini ada suaranya kontinunitas namanya nah kita cek nah disini ada suara ya teman-teman ya ini menandakan magnetron ini rusak atau shot kemudian kaki satunya juga juga shot ya teman-teman ya ada suara sebenarnya pengecekan sampai sini aja udah ketahuan kalau magnetron ini rusak teman-teman ya jadi kalau tadi dinyalakan tidak panas ya wajar aja ya teman-teman ya karena ini rusak nah setelah ini nanti kita coba kita cek komponen lainnya ya kapasitor sama trafonya kemudian kita cek kapasitornya teman-teman ya sudah kita lepas disini kita cek apakah propositor ini rusak apa enggak sebenarnya untuk pengecekan kapasitor ini sama seperti kita pengecekan kapasitor-kapasitor yang ada di AC atau di kipas sama ya cara ngeceknya jadi kita alahkan diameter di 2000k ya jadi mengetahui kapasitor itu rusak apa enggaknya caranya itu kita cek kakinya ya kita cek dan kita lihat nah disini muncul langkah kemudian balik ke satu kemudian setelah itu ya kita cek lagi dengan membalik ya jadi kakinya dibalik sama ini warna merah atau hitamnya oke kita balik kemudian kita lihat keluar langkah dan balik lagi ke satu nah itu bertanda kapasitor ini normal jadi kalau sudah kita ngecek begini kita cek lagi tidak akan muncul langkah teman-teman kecuali kita membalikkan ininya ya kita balikkan baru muncul langkah lagi kemudian balik ke normal satu nah itu tandanya ini normal kemudian kita cek apakah shot kapasitor ini normal ya atau masih bisa dipakai oke setelah itu kita mau ngecek trapunya teman-teman ya jadi setelah kita cek apa magnetron sama kapasitornya tadi ya kita cek dulu trapunya dan pastikan disini ini ada fius juga fiusnya nggak putus kita cabut dulu nah untuk melepas trapu ini kita lepas dari bawah teman-teman oke kita lepas dulu oke trafo sudah kita copot ya kalau kita lihat dari fisiknya sih tidak ada apa yang mencurigakan ya tapi alangkah baiknya kita cek dulu teman-teman nah kemudian kita apa cek ya untuk kaki-kakinya apakah shot tidak ada yang shot teman-teman ya untuk ini tidak ada yang shot kemudian kita cek untuk kumparan ininya nih nah ini kalau ini memang karena ini kumparan ya ada shot ya berarti normal ya jadi trapu ini kemungkinan masih bagus ya teman-teman ya masih bisa dipakai ya dan setelah kita cek semua itu yang rusak itu pada magnetronnya nah nah nanti kita ganti dengan yang baru ya teman-teman nah begitu ya teman-teman ya cara pengecekan komponen-komponen pada microwave nya ya apalagi yang apa namanya keluhannya itu sama ya tidak panas nah itu kemungkinan yang harus perlu dicek itu ya yang tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman ya disini untuk tadi kita sudah cek untuk kerusakannya terletak pada magnetronnya ya teman-teman eh jika kalian mempunyai apa microwave dengan tipe yang sama itu kalau mengganti magnetron itu juga enggak boleh hasil ya teman-teman ya harus sesuai contohnya disini ya untuk merk Samsung disini dengan tipe OM-OM75P ya tanda kurung 31 teman-teman juga harus nantinya itu dengan yang sesuai ya di online juga banyak ya Nah begitu aja teman-teman ya caranya memperbaiki microwave yang rusak ya atau tidak panas ya mungkin itu aja teman-teman semoga video ini membantu dan juga teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe like dan juga share dan juga jika ada yang mau ditanyakan ketuliskan di komentar mungkin itu aja yang bisa saya disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh